Pusat school fans, welcome back to Time Out! Jadi, gue ngomongin tentang apakah pemain muda basket Indonesia itu ke depannya harus set goal dan juga set standart yang lebih tinggi. Kalau kalian tertarik, pengen dengerin gue cuop-cuop di sana, abis ini kalian bisa langsung nonton podcast. Oke, hari ini gue juga ngemil sesuatu yang enak banget. Ini adalah Jayapura Kritik Kladi. Oh my God, this is so good. Ini kemarin dapet ole-oleh dari Timi Kayak waktu gue kesana. Ini dari keluarga Nat Kimi, shout out to them, shout out to Rafael juga. Appreciate you guys, man. Ini enak banget asli. Ini gue udah makan hari ini dan udah sisa segini, ini satu plastik. Dan gue nyesel banget, kalian coba bawa satu. Satu lagi, kalau gak salah gue kasih nyokap gue. Tapi ini enak banget asli, gak bawa bawa ke Timi Kayak. Kalian harus cobain. By the way guys, besok gak ada time out. Karena gue gak bisa begadang besok ini. Jadi hari Jumat pagi, rencananya akan ketemu dengan Coach Chris HIPA akhirnya. Jadi, ternyata sekarang ini tuh lagi ada King Handles. Sekalian pasti banyak yang tau, King Handles kok udah pernah ke Indonesia juga. Jadi, kayaknya dia lagi ada di Seattle. Kita akan collab. Gue jujur gak tau collab-nya akan ngapain. Gue mungkin akan dikasih surprise mungkin nanti. Tapi gue excited banget. Akan ketemu Coach Chris HIPA dan juga ketemu King Handles. Semoga aja akan bisa buat konten yang keren. Ditunggu aja guys di channel ini. Dan besok, gue pengen upload vlog deh. Gue besok lagi mood banget. Gue pengen nge-vlog. Tapi kalian tertarik gak sih nonton vlog? Gue cari makanan baru mungkin di daerah Bellevue besok ini. Tapi gak ada Ciselin. Ciselin besok sibuk. Jadi gue sendirian. Apakah kalian akan tetap nonton? Kalau kalian akan tetap nonton, kasih tau nih di comment section di bawah. Dan sekarang kita langsung masuk lagi ke comment of the day. Comment of the day datang dari member gue nih. Namanya Okisa Putra yang mengatakan bahwa Dark Nation sama fans Suns bakal sengketa lahan nih di pucuk. Mungkin gak akan lama-lama sengketanya. Besok kayaknya besok udah beres nih. Kalau Phoenix Suns bisa menang lawan Detroit Pistons. Berarti fansnya Dark Nation harus turun dulu nih ke bawah nih. Bentar. Sebelum sampai hari Sabtu ntar mereka ketemu lagi untuk berlawanan di Chase Center. Tapi shout out untuk Okisa Putra lagi. Gue pas baca ini lumayan ngakak sih komen nih. Oke. Kita hari ini pertama mau bully Clippers gue dulu. Gue karena diprotes sih kemarin. Kita gak pernah ngomongin Clippers nih. Apalagi udah abis ini kemarinnya kalah-kalah terus gitu. Kami memang Clippers gue sayur tahun ini. Hari ini pun mereka kalah dari Sacramento Kings. Which is a bad team. Sacramento hari ini menang dengan score 124-115 atas Clippers gue. Gue gak ngerti sih gimana caranya lo bisa kasih si Kings itu mencetak 124 poin di Stable Center sih. Bahwa Kings ini adalah salah satu tim dengan offense terburuk. So your defense must be really suck sih untuk Clippers ya. Tapi ini memang kan sesuai prediksi gue juga. Sebelum NBA mulai gue bikin video prediksi sama Adi Yanni. Gue bilang bahwa Clippers gue gak akan masuk playoff. Tapi gue agak kaget sih. Ternyata Clippers gue ada di posisi 7 sekarang ini. Mereka rekornya 11 dan 11 kayak Shopee. Tapi yang pasti kaget sih karena kita tau Kawhi gak ada tahun ini. Tapi ternyata West tahun ini gak sebagus yang gue kira sih. Ternyata West itu banyak tim yang buruk sih. Itu jadi kenapa Clippers ada di posisi 7. Tapi gue jujur lebih pengen Timberwolves yang masuk ke playoff. Biar ya darah muda aja lah yang masuk ya. Biar lebih fighter, lebih asik aja menurut gue. Tapi their defense like I said hari ini sucks banget. They win. Kalo gue liat tuh mereka mainnya pas lagi pick and roll gitu. Si Kingsnya mereka selalu under. Dan undernya mereka selalu telat dan gak agresif. Sehingga pemainnya Kings kayak lagi latihan nembak aja hari. Mereka kayak yang masuk jadinya. Jadi vibesnya Clippers tapi emang lagi agak rusak sekarang ini. Karena mereka kalah 6 dari 8 pertanyaan terakhirnya mereka. Termasuk lawan Pelicans dan juga lawan Kings. Yang dua tim hancur Tim Western Conference. Tapi Paul George hari ini juga gak main. Dia ngolak-ngolaknya rest hari ini. Tapi dua hari lagi akan ketemu dengan Lakers. Tampaknya Paul George akan kembali tapi tetep AC. Menurut gue Lakers akan bantai Clippers nantinya. Oke ngomongin Lakers. Ini ada yang tau gak sih kenapa LeBron tweet something fishy. Lalu gitu pake emoji ikan semua lagi. Disini gak kakau sih. Ini bener bapak-bapak banget kayak baru belajar pake HP. Terus seneng banget pake emoji sih. Tapi apakah dia bingung kayaknya kenapa dia bisa positif mungkin. Ataupun juga dia merasa mungkin ada yang ngambil sampelnya salah kali ya. Jadi kenapa ditweet something fishy. Ini masih sih kasusnya kayak Lester dikerjain gitu kan. Kayaknya gak mungkin lah ya harusnya. Terus ada yang komen lagi. LeBron berubah jadi le detektif. Itu gak kakau sih menurut gue. Tapi asli gue kayak pobal sih kenapa LeBron ini nge-tweet ini. Gue gak tau kapan wartawan bisa nanyain LeBron tentang hal ini. Karena gue penasaran sih. Tapi gue yakin nanti kalau next time di interview LeBron harusnya sih ada wartawan yang nanya sih. Apa sih yang lu ngomongin sih tentang fishy ini. Kalau kalian ada yang tau please tulis di komen section di bawah. Oke karena kita pindah ke game yang paling seru hari ini. Dimana Yanis hit the game winning layup untuk Bucks. Untuk mengalahkan si Charlotte Hornets ya. Dengan score 127-125. Shoutout to King28 tuh di grup membership gue. Di Discord dia yang kasih saran gue untuk pake thumbnail di Yanis. So I'm using it. I'm doing it. And pas banget nih Yanis hari ini 40 point. 12 rebound dan juga 9 assist. Gila men. Lu kok ngeliat Yanis ya. Improve shootingnya. Terus yang paling seru dia passingnya juga improve sebenernya tahun ini. Kalau lu liat deh. Dia lagi transisi gitu. Dia bisa nemuin temennya yang open. Gila itu menurut gue juga perlu latihan sih. Dan Yanis menurut gue improve banget. Untuk bisa memberikan asis-asis kepada temennya. And of course Yanis and Lamello put on a show for all of us hari ini. Bucks hari ini berhasil comeback. Sudah ketinggalan 18 point. Tapi ini membuat finishingnya jadi dramatis banget. Pertama 3 point dari Lamello. Gila itu off balance. Itu susah banget. Sampai dia jatuh. Gue gak tau sih gimana tadi Lamello bisa masukin 3 point tersebut. Udah miring-miring kayak gitu. And terakhir di Yanis gue seneng banget nih. Dia to the point aja lah. Gak usah basah-basih. Gak usah banyak dribble. Gak usah settle for a jump shot. Langsung dia udah tau. Arahnya dia mau ke basket. Dia langsung lay up. Tadi kalau gak salah di depannya si PJ Washington. And Miles Bridges tetap bikin para fansnya Bucks tadi tegang. Dimana tadi dia ngelempar bola di tengah lapangan. Itu in and out, man. Hampir aja masuk at the buzzer. Itu kalau masuk Eric Collins pasti udah hebohnya. Heboh banget sih tadi. Tapi man, just a beautiful game though. to watch. Banyak banget clutch baskets. Dan juga apa ya? Banyak banget pemain-pemain disini tuh ngeliatin skillsnya mereka sih. High level basketball. Serasa NBA playoff. Dan Charles Hornets pun membuktikan. Dan juga ngasih tau ke semua orang. Kalau mereka bisa berbicara banyak. Untuk melawan defending champion. Tapi Bucks mulai serem nih Bucks. Mulai menemukan iramanya mereka. Dan mereka udah 8 straight win nih sekarang ini. And they're getting their shit together. And abis game ya gue seneng banget sih. Liat Yohanis and Lamello. saling kasih respect. Dan juga tukeran jersey ya. And Lamello di game kali ini 36 poin yang 9 asis. Lamello sih, man. Bener kan? Gak orang menjago, man. Gak ada obat, man. Asli. Lovar udah kasih tau kita deh dulu-dulu. Kalau this, this boy is the real deal, man. Dan gue suka banget ngeliatin 3 poinnya Lamello. Tahun ini menurut gue semakin konsisten aja. And hari ini juga merupakan game pertama ya. Untuk Demarers Cousins. Yang sempat latih tanding dengan tim nasional Indonesia kita. Demarcus actually looked good in his first game. Gue lumayan surprise ya. Biasanya kalau pemain-pemain itu di game pertama mungkin agak nervous. Atau mungkin masih adaptasi dengan temen-temen. Tapi Demarcus, eh, Demarcus lagi. Demarcus actually played really well. Dia main 15 menit, 7 poin dan juga 4 rebound. Tapi memang itu adalah yang diharapkan sih sama si Milwaukee Bucks. Dia memberikan mungkin 10 menit sampai 15 menit yang solid di lapangan. And ya, nanti apalagi kalau ada si Brooke Lopez masuk lagi ya. Karena kan menurut gue gak mungkin lah dia main lebih dari 20 menit sih. Kayaknya Brooke Lopez akan main lebih lama nantinya. Tapi men, tadi ada 3 poin juga. Dan Demarcus tuh ada di lapangan saat si Milwaukee Bucks mulai comeback. Jadi, good sign aja menurut gue. Jadi ini mungkin udah terbayar nih signing si Demarcus Cousins sekarang ini. And of course, Chris Minolton tadi di kuartal keempat juga beberapa kali. 3 poin. Dia pun juga still signing. And 21 poin. And Grayson Allen. Man. Still, man. Ini jago banget nih orang sih. Defense-nya juga bagus banget. Dan dia hari ini mencetak 16 poin. Bucks makin akan jago lagi nanti saat Brooke Lopez kembali. And gak boleh lupa, masih ada Dante Di Vicenzo yang gue gak tau kapan baliknya. Tapi kayaknya season ini akan main. Man. Man, itu defense-nya Bucks kayak apa tuh kalau Brooke Lopez sama Dante udah kembali lagi. So, watch out for the Bucks. They are now number 3 in the Eastern Conference. Oke. Game seru lainnya adalah Boston Celtics ya. Yang berhasil shut down Joel Embiid hari ini. Dan mereka menang dengan skor 8-8. 8-7. Tipis banget sih. Asli. Tadi tegang banget game ini. Tapi duo Al Horford dan juga Robert Williams berhasil mematikan Embiid. Dan Embiid hanya mencetak 13 poin. Dan tembakannya 3 dari 17. Inside the pain area aja si Joel Embiid itu cuma 1 dari 9. Jadi para big man ini Celtics ini berhasil membuat hidupnya Embiid susah banget hari ini. Tapi emang sih kalau nyebut Al Horford sebagai apa? Tapi memang ada. Sorry ini gue betulin dulu. Gue salah. Gue harus minum dulu kayaknya. Minum green tea dulu gitu ya. Tapi memang banyak banget orang yang manggel Al Horford itu sebagai Embiid stopper. Wah. Ini ada foto mimnya Embiid sama Ben Simmons. Ini lagi di game nomor D.D.L. Tapi the Celtics just have a real estate. Tentu-tentu lah bahasa Inggris sih masih ngacauan. The Celtics emang punya real estate aja sih di kepalanya si Joel Embiid sih. And duo big mannya Celtics had a block party man. Al Horford gila ya. Di umurnya segitu masih jago aja defense-nya. Al Horford 5 bloks loh di game kali ini. And Lord. Time Lord actually. Dia juga 3 blok. Termasuk terakhir tadi dia ngeblok 3 poinnya Georges Nieng ya. Untuk me sure the Celtics win this game. And dari Celtics hari ini Jason Tatum. Tadi juga dia di quarter keempat 11 poin. Dia berhasil selesai dengan 26 poin dan 16 ribon. Serta Dennis Schroeder. Big shot at the end. Dia pun juga selesai mencetak dengan 13 poin off the bench. Cuma tadi gue stress bouncing dengan Jalen Brown. Jalen Brown udah pincang-pincang gitu di lapang. Kayaknya maksain banget untuk main. Walaupun tadi try-try dia pinter banget untuk deny sih Embiid. Di daerah elbow dan juga daerah free throw line. Tapi man. Gue nge-read it cederanya makin parah aja sih. Hopefully si Celtics akan istirahatin dia sih. Nggak akan maksain si Jalen Brown. Karena kalau cederanya makin parah nanti malah makin lama dia keluarnya sih menurut gue. Tapi please lah tetap ke Portland ya. Karena gue akan ke Portland hari Sabtu nanti. Pak aku ke Portland udah demi dia nih. Demi nonton dia kok. Udah beli sweaternya. Mau nunjukin, mau pamer ke dia nih. Kalau dia nggak main. Asyam banget asli nih. Tapi Dem juga udah nggak main lagi kan. Dem udah out for 10 days. Oh my god gue nonton siapa nih. Masa gue nonton Larry Nance Jr. gitu kan sama Mr. Freedom. Hari ini Mr. Freedom juga bikin debutnya nih untuk Celtics ya. Anis Cantor seperti kalian tau dia baru aja resmi jadi warga negara Amerika. Dan menambahkan nama Freedom di nama belakangnya. Dan itu yang dipakai di jersey-nya sekarang. Kalau mau keren beli deh di jersey-nya si Freedom. Nah oke itu dari Celtics melawan Philadelphia 76ers. Sekarang kita pindah ke Chris Duarte yang hari ini kayaknya nggak akan bisa tidur. Karena miss layup tadi terakhir untuk bawa timnya menang. Tapi Hawks akhirnya berhasil lolos dari layup tersebut. Dan menang dengan score 114-111 atas Indiana Pacers. Sial banget sih buat Pacers itu tadi. Mereka tau harusnya bisa menang game ini. Kalau gue lihat dari replay-nya sih kayaknya si Kevin Hurtter agak ngefoul si Chris Duarte sih. Jadi dia kayak agak narik jersey-nya. Dan itu kayak nge-pull si dari Chris Duarte itu kebawah sedikit. Itu kenapa layup ya dia agak short. Tapi Wasid tidak meniup fluid-nya. Dan ini kedua kalinya Wasid mungkin merugikan Pacers dalam 10 hari terakhir ya. Setelah waktu lawan Lakers itu last 2-minute report-nya mengatakan bahwa Chris Duarte itu di-fall sama Avery Bradley. Saat Chris Duarte membawa game itu ke overtime. Jadi asem sih suai aja ini si Indiana Pacers-nya. Dan pas Presko tadi ngakaknya Kevin Hurtter ditanyakan wartawan. Dia nge-follow atau nggak. Dia jawabnya adalah apa? I've never fault anybody in my life. Itu anjing banget ya si Kevin Hurtter sih. Tapi Tri Young seperti biasa top scorer untuk Atlanta Hawks. Setengah mencetak 33 poin dan juga 10 asis. Tri Young gokil lah sih mainnya sekarang ini. Makanya the Hawks are on fire. Hawks menang 8 dari 9 game terakhirnya mereka. And kalau salah 3 straight wins on the road juga. Dan tadi abis game pemain Hawks and mantan pelatihnya yang sekarang jadi asisten pelatih di Indiana Pacers yaitu Lloyd Pierce. No love man. No love at all. Nggak ada salaman-salamannya, nggak ada peluk-pelukannya after the game. That's crazy sih menurut gue sih. Segitunya banget ya mereka ya. And Miami Heat hari ini juga mendapatkan kabar yang kurang enak. Dimana center utamanya mereka yaitu BMA Debayo harus disirahat mungkin 6 minggu ke depan. Karena tangannya cedera di jarinya. Jari jempolnya cedera. And that's a big loss though untuk defense Miami Heat. Sekarang ini pun Jimmy Butler lagi absen juga karena cedera tailbone. Miami Heat hari ini dibantai dengan Cavaliers dengan score 111, 85. Just a very pure. Pure lagi. Very poor. Bahasa Inggrisnya. Poor performance from the Heat today. Mereka di out rebound 46-28. Nggak adanya BAM. Semua pemain Heat ini harus hustle sih. Harus coba dapet rebound. And this could be a long month untuk Miami Heat. Apalagi mereka bulannya mainnya 16 kali aja. Cavaliers hari ini dari awal udah ngegas balansi on both ends. Kevin Love jadi top scorer hari ini dengan 22 poin. Pilk goalnya semua dari 3 poin. 6 dari 8 juga plus free throw ya. And duo big man Heat juga hari ini. Eh duo big man Heat. Duo big man Cavaliers hari ini juga dominant banget. Jared Allen 19 poin. 11 rebound. 5 blocks. Harus jadi all star tahun ini. Evan Mobley 17 poin. 11 rebound. Dan juga 4 blocks. Mungkin jadi rookie of the year tahun ini. Defensive Cavaliers emang nggak ada obat sih. Solid banget. Mereka berhasil menahan Miami Heat di bawah 100 poin. And pelajarin berarti. Untuk kita semua. Game-game Cavaliers berikutnya. Harus pilih Cavaliers menang. Dan juga sama under kali ya. Dan itu aja sih dari NG yang gue ingin bahas. Maaf banget kalau tim kalian belum kebahasnya. Udah 15 menit bahasnya. Sekarang kita masuk ke prediksi. Bahas emang sih tadi Celtics cuma menangnya 1 poin aja. Gara-gara kena 3 poin dari Danny Green. Tapi di grup juga kita tadi pusing banget di grup prediksi. Dimana gue juga cuma 1-2 doang rekornya. Karena cuma pilih Wizards doang yang hari ini bener. Itu pun juga tegangnya. Sampai abis. Jadi besok kita akan senang jantung lagi nih. Kayaknya New York. Kemarin abis kalah tipis dari Brooklyn Nets. Randall is mad. Lalu juga pemainnya udah pada balik semua. I'm taking them tomorrow man. Lalu Chicago Bulls. Besok next ini jadi underdog. Plus 2. Feeling aja sih. Kemarin kayaknya mereka abis kalah gitu. Kayaknya mungkin besok akan lebih semangat mainnya di Madison Square Garden. Jadi itu adalah pilihan gue. So good luck untuk semuanya besok ini. And top shoes. Kita mulai dari page backers dulu. Yang photoshoot slam cover. Dia pake Kobe Special Edition untuk Yukon. Ini keren banget sih. Those shoes are super clean man. And Trey Young. Hari ini pake sepatunya yang ada snake skinnya. Dan ini pun juga katanya terinspirasi dari Kobe Bryant. Keren sih ini color waist-nya sih untuk si Trey Young. Dan terakhir kita akan melihat outfit-nya Jared Vanderbilt. Ini gue share karena gue pengen kasih liat kalian jaketnya dia sih. Gue suka nih jaketnya dia. Kayak bahannya wool gitu. Kayak asik ya. And fire outfit though from Van Doe. And now kita akan pindah ke top place. Let's start the top place with Miles Bridges man. Taking the elevator to dunk it on. Yonis man. That was really nasty though. And Montrezl Harrell though caught a body tonight with the slam on Jared Vanderbilt. And Big Jay goes up man. Goes up high to catch this Al Yupe. And throws it down on Caleb Martin. Dan terakhir Aaron Gordon man. Ngedang di depan semua mantan temannya ya. Di Orlando Magic. And player of the day go Milly Jason Tate. Hari ini man he was balling though. 32 poin 11 dari 15 tembakannya. 10 rebounds, 7 assist, 5 block. Itu statsnya stats superstar man. Gila banget sih. And Rockets hari ini menang lagi. 4 in a row I guess. Mereka mengalahkan OKC Thunder dengan skor 111, 110. Gila ya. Si Jason Tate. Gua hari ini kenapa ngomong ngaco mulu ya. Jason Tate ini sih jago banget sih hari ini untuk Jason Rockets. Dan tadi si Al-Nya si Christian Wood ya. Cedera sih. Aduh. Pemain fantasy gua tuh. Dan terakhir juga si Shai. Jago banget hari ini dengan mencetak. 39 poin untuk OKC Thunder. So time out geng. Itu aja untuk time outnya hari ini. Thank you so much yang hari ini sudah nonton. Dan juga nontonnya secara full. Jangan lupa untuk kasih like. Ditunggu semua juga untuk komennya. And once again besok time out akan libur. Kita ketemu lagi hari Sabtu ya berarti ya. And once again thank you so much guys for watching. And I will see you guys again on Saturday. Peace out. Sub indo by broth3rmax